Terima kasih. Al-Idrisi Al-Hasani. Nasabnya bersambung sampai kepada Imam Hassan bin Ali bin Abi Talib. Di pundak beliau ini yang warnanya hijau. Ini kiswah penutup makam Nabi Muhammad s.a.w. Jadi Nabi Muhammad itu seperti apa? Nabi Muhammad itu tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu pendek. Nabi itu badannya bagus. Poster tubuhnya bagus, menawan. Nabi s.a.w. rambutnya tidak keriting dan tidak lurus. Tidak keriting seperti orang Afrika dan tidak lurus seperti orang Indonesia. Itu sedang. Nabi s.a.w. rambutnya tergerai sampai di bawah telinga. Karang-karang sampai kebah. Dahinnya Rasulullah lebar. Alis Nabi hitam melengkung seperti lingkaran hilang. Tidak menyatu. Di antara dua alis Nabi itu ada urat saraf merah. Kalau Nabi marah ketahuan. Kelihatan. Hidung Nabi mancung dengan ujung kecil. Rasulullah s.a.w. seakan-akan ingin memberikan kesan kepada kita. Kalau Antum pernah melihat Rasulullah dalam mimpi atau keadaan tertentu misalnya. Bukan dalam tampilan sadar secara fisik. Tapi dalam keadaan mimpi dan sebagainya. Misalnya melihat. Maka perhatikan betul ya. Ini poin yang paling penting. Keadaan beliau ketika datang kepada kita. Diikat dengan kalimat yang terakhir. Ba'athahullah wala rasi arba'inan sanatan. Beliau diutus menjadi seorang Rasul. Jadi kalau mengatakan saya Rasul. Antum bisa lihat. Ini kisaran diangkat jadi Rasul. Kisaran usia empat puluhan. Jadi kalau ada misalnya datang kepada anda dalam mimpi. Masih dalam keadaan muda tuh. Paling kisaran dua puluh tahunan. Dua puluh lima tahunan. Tiga puluh tahunan. Itu bukan Rasul. Walaupun dia misalnya dengan tampilan fisik-fisik seperti tadi. Bisa terbayangkan. Kalau ada orang usia empat puluh tahunan ke atas. Dengan di bawah itu kan bisa kelihatan. Paling gampang beginilah. Saya kira-kira berapa usianya. Antum gak akan bilang empat puluh keterlaluan. Kalau ini. Tapi juga Antum gak akan bilang Pak Arief tujuh belas tahun. Pasti lebih daripada itu. Jadi kalau misalnya datang seseorang. Mengatakan saya Nabi ini. Saya Rasul. Kisaran tampilannya seperti saya misalnya. Walaupun tingginya gak terlampau tinggi. Gak terlampau rendah. Kulitnya gak terlalu putih ataupun hitam. Rambutnya misalnya gak berlebihan. Tapi dia kelihatan lebih muda dari normal ukuran hadith ini. Dia bukan Rasul. Jelas? Dia bukan Nabi. Ini pun memberikan informasi bahwa keadaan beliau secara pribadi. Diangkat menjadi Rasul di kisaran usia empat puluh tahunan. Kita coba teruskan dulu. Jadi Nabi diutus menjadi Rasul oleh Allah SWT. Dia usia. Nah ini. Menggunakan kalimat Rasul. Rasul arba'in. Jadi di atas empat puluh tahun. Jadi gak pas empat puluh tahun. Gak pas. Kalau kalimatnya menggunakan Rasul lebih umum lagi. Lebih umum lagi. Lebih umum. Jadi bukan menggunakan kata bil'on. Bukan menggunakan kata arba'in biasa. Kalau arba'in biasa. Ini sudah ketahuan. Berarti diutus diantara empat puluh. Empat puluh. Empat dua. Kalau bil'on. Berarti diutus diantara empat tiga sampai lima puluh tahun. Jadi kalau antum misalnya temukan kalimatnya disini. Ishrin. Sudah. Kisarannya empat satu. Empat dua. Paling maksimal empat dua. Jadi kalau dimimpi melihat seseorang mengaku menjadi Nabi. Tapi usianya di kisaran lima puluh tahunan misalnya. Mengatakan kalimat itu misalnya. Misalnya saya nabi ini. Saya diutus. Alhamdulillah. Dalam kalimat melebihi itu. Berarti keliru. Jelas? Jelas. Ini raksun. Kalau raksul arba'in. Berarti di atas empat puluh tahun. Dan tidak ada batas di situ. Tidak ada batas. Jelas ya. Bisa empat puluh lebih. Lebihnya berapa? Ya bisa empat satu. Empat dua. Empat tiga. Lima puluh. Bahkan mungkin sampai enam puluh tahun. Jadi kalau nanti datang seseorang dalam mimpi mengatakan. Saya Rasulullah. Mengajarkan kepada kita petunjuk kebaikan-kebaikan misalnya. Sesuai dengan hadis-hadis nabi yang pernah disampaikan. Ukurannya di kitab hadis. Dan tidak membawa yang baru ya. Tidak membawa yang baru. Jadi sesuatu yang pernah diajarkan oleh nabi sallallahu alaihi wa sallam. Memberi isyarat sesuai dengan ukuran hadisnya. Untuk melihat itu. Silahkan. Oh ini lima puluh tahunan masuk dalam kategori ini. Jelas? Alhamdulillah. Tanyib. Baik. Itu adalah secara dohir nabi. Adalah sangat indah. Ganteng. Masya Allah. Kalau ilmu-ilmu seperti ini. Tentang sifat-sifat dohir nabi. Jasad nabi. Ada namanya Syama'il Muhammadiyah. Kumpulannya Imam Iterbidi. Tentang sifat dohir nabi.